Oke, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau bahas tentang drama seri judulnya Familiar Wife. Drama seri ini tayang di TVN bulan Agustus tahun 2018 sampai September 2018 sebanyak 16 episode. Ceritanya tentang Juyuk yang punya istri namanya Woojin. Nah, dia ini kayaknya menyesal menikah sama Woojin karena banyak banget masalah dan dia merasa kehidupan setelah menikah sama Woojin ini tidak bahagia. Juyuk kerja di bank, sementara Woojin kerja sebagai terapis, massage terapis gitu deh. Terus mereka punya anak masih kecil-kecil gitu. Dan inilah yang bikin si Juyuk ini menyesal sebenarnya menikah sama si Woojin. Padahal ada cinta pertamanya itu menyatakan balik sama dia kalau dia juga ternyata cinta sama si Juyuk. Cuman, ya dia udah nikah mau gimana lagi kan? Nah, disinilah terletak problemnya. Buat pasangan yang ternyata tidak menikah dengan cinta pertamanya mungkin ada penyesalan sih sebenarnya dengan Kenapa sih kok gue gak menikah sama cinta pertama gue yang orangnya ternyata lebih baik atau gimana? Nah, ini terjadi sama si Juyuk. Dia tuh pengen balik banget ke masa lalunya dan dia memperbaiki semuanya sehingga dia bisa menikah dengan cinta pertamanya itu. Namun, satu waktu keinginannya itu tersampaikan. Jadi ada bapak-bapak ngasih dia dua koin dan koin ini membawa dia untuk kembali ke masa lalu. Dan dia memperbaiki masa lalu sesuai dengan keinginannya. Tapi kuncinya tetap satu, kalau lo gak pernah bersyukur dengan apa yang lo alami sekarang, itu juga gak akan pernah terjadi kebahagiaan buat hidup lo. Terus dia ambil kesempatan itu, dia kembali ke masa lalu dan ketika bangun pagi, istrinya berubah bukan Ujin, tapi si cinta pertamanya ini. Namanya Hye Won. Nah, si Hye Won ini ternyata adalah anak komisaris bang yang tempatnya si Juyuk kerja. Ketika dia menjalani hidup dengan Hye Won, ternyata banyak kasus yang terjadi. Dan dia pun merasa kesulitan karena semuanya gak bisa. Bapaknya ini ternyata korupsi dan sebagainya, punya masalah yang lain-lain. Dan akhirnya dia juga ikut ke bawah-bawah dan jadi stres juga. Menurut dia, ih hidup seperti ini juga gak enak. Akhirnya dia pakai lagi cara itu untuk balik lagi ke masa lalu dan dia mau cari tahu siapa sih seharusnya yang jadi istri saya gitu. Dan terakhir itu si Ujin memiliki kesempatan yang sama untuk balik lagi ke masa lalu. Dan ini yang dia ambil. Ujin balik lagi ke masa lalu dan dia kuliah benar-benar, dia sekolah benar-benar, dia balik lagi ke masa yang kelamnya dia. Dia perbaiki baik-baik dan dia bekerja sebagai pegawai bank yang akhirnya barengan sama si Juyuk. Karena sebenarnya takdir dan nasib itu berbeda. Kalau takdir mau kamu balik-balik gimana pun juga, kamu harus sama orang itu ya kamu akan tetap sama orang itu pada akhirnya. Kalau nasib kan kamu masih bisa ubah seperti misalnya kamu ketemu sama orang yang salah, ya kamu tinggal keluar aja dari situ dan kamu berteman dengan orang lain. Seperti itulah, kira-kira. Dan ternyata takdirnya si Juyuk ini adalah menikah dengan Ujin. Mau segimanapun dia balik lagi ke masa lalu, akhirnya dia balik lagi sama si Ujin. Kembali lagi sama Ujin. Saya suka sekali sama actingnya Jisung di drama seri yang ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan download linknya. Saya simpan di deskripsi box. Jangan lupa subscribe dan like channel saya. Terima kasih. Terima kasih.